Intro Halo kawan-kawan Udah lama kita gak ketemu ya weh Apa kabar kalian semua? Sekarang Ucok datang lagi untuk mengajak kawan-kawan Belajar, bermain dan berpetualang Kali ini Ucok akan mengajak kalian ke sawah 3 Panambean Pane, Kabupaten Semalungun kawan Yuk ikutin terus keseruan Ucok dan kawan-kawan ya weh Nah sebelum memulainya Kompimpa dulu ya Untuk menentukan tim siapa duluan yang main weh Tengok weh Kawan-kawan Ucok ini lagi bermain pecah piring weh Permainan tradisional ini dapat menambah kelincahan gerak tubuh Kerjasama tim dan tentunya kesehatan tubuh kawan Meski namanya pecah piring bukan berarti para pemainnya memecahkan piring ya kawan Memang ada yang dihancurkan yaitu susunan benda Seperti yang digunakan kawan-kawan Ucok ini weh Itulah yang akan kita sebut sebagai piring Dan jumlah kepingan benda yang digunakan dalam permainan ini bergantung kesepakatan ya kawan Ucok ikutan lah weh Ucok lempar sini Jago Ucok kan kawan Pecah botolnya sekali lempar Sombong sikit gak papalah ya weh Oh iya kawan-kawan Ucok ini menggunakan selop untuk memecahkan botolnya weh Nah saat berhasil pecah yang digunakan menyerang lawan itu barulah bola Kayak gitulah peraturannya disini Tapi kalau kalian mau bermain pecah piring ini gak harus kayak kawan-kawan Ucok ini ya kawan Itu tergantung kesepakatan bersama Sebelumnya butuh konsentrasi yang baik kawan Biar saat dilempar pas kena botolnya Ucok tadilah contohnya Ah Ucok kena Ucok gak bisa ikut main lagi weh Lari kawan Jangan sampai kena bola Kita harus bisa menang Tapi jangan cuma lari aja Susun botolnya juga Nanti gak siap-siap permainan ini Eh itu kawan Ucok mau kemana Main pigi-pigi aja Tunggu Ucok Eh eh kawan-kawan Ucok lagi ngapain disana weh Cak kita tengok dulu Oh ternyata kawan-kawan Ucok mau memancing weh Kawan Ucok yang satu ini lagi persiapan alat pancingannya weh Mulai dari jorannya Benang pancing dan juga kailnya Jago kali kawan Ucok ini merakitnya ya weh Nah kalau mau memancing harus ada umpannya Umpan itu bagian dari alat pancing untuk menarik perhatian mangsanya Sehingga tertarik untuk memakannya kawan Dan untuk umpan pancingan itu bisa umpan alami dan buatan ya weh Kalau yang alami kayak cacing, udang, cumi, pelet, lumut, dan potongan ikan Nah umpan yang digunakan kawan-kawan Ucok ini adalah cacing kawan Ayo kawan-kawan cari cacingnya biar bisa kita dapat ikan Hahaha Eh dapat cacing weh Sikat kawan Nah selanjutnya kaitkan cacingnya di mata kailnya ya weh Setelah selesai langsung masukkan mata kail ke dalam air ya kawan Saatnya memancing Oh iya kawan Memancing itu bermanfaat sebagai relaksasi atau menghilangkan stres Meningkatkan sistem kekebalan tubuh Menguatkan otot Meningkatkan kesabaran Dan meningkatkan konsentrasi kawan Ucok saranin Sering-seringlah memancing karena baik manfaatnya Dan paling terpenting bisa makan ikan Hahaha Hahaha Eee Woooo Git sendsimong Aerobow 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 Bye Sama